Intro Apa jadinya jika sebuah Gundam Frame memiliki citra palsu yang tidak berpenampilan sesuai dengan karakteristiknya? Nah, ini adalah ASWG-XX Gundam FIDAR FIDAR merupakan Gundam Frame yang tampil dalam musim kedua dari seri Iron Bloider Orpens yang awalnya dipiloti oleh karakter misterius bertopeng dengan sebutan sebagai FIDAR yang mana sebenarnya identitas asli dari karakter tersebut merupakan Guy Leo anak tertua dari keluarga Badun yaitu salah satu keluarga dari fraksi Seven Star Galarhorn Nah, FIDAR sendiri sebenarnya merupakan Gundam Frame dengan nama asli sebagai Kimaris yang kita tahu memiliki tiga form asli yang disebut sebagai Kimaris, Kimaris Trooper, dan juga Kimaris FIDAR Tidak seperti tiga bentuk aslinya yang memang sudah digunakan selama Perang Klemity War FIDAR ini adalah bentuk yang disembunyikan dengan berbagai perlengkapan ganti yang tidak sesuai dengan citranya sebagai sebuah Gundam Frame Kimaris Selain itu, pemberian nama FIDAR sendiri bukanlah berasal dari salah satu dari 72 Iblis Ars Gorsia melainkan salah satu nama dari Dewa Mesir mitologi Norse yang dikenal merupakan Dewa Balas Dendam Bentuk FIDAR ini sendiri diubah dari bentuk Kimaris Trooper yang rusak pada musim pertama setelah dikalahkan oleh Grimgert yang dipiloti oleh Megalis Farid yang mana setelah diperbaiki, penetapan nama untuk prototipenya adalah ISWG-XXXQ yaitu dengan penampilan sebagai berikut Tahap bentuk prototipe ini sendiri digunakan untuk pengujian dan penyesuaian dari sistem alaya tipe E yang dikembangkan secara rahasia oleh pihak salah satu keluarga dari Seven Star lainnya yaitu Alien Family Nah, alaya tipe E sendiri merupakan perkembangan dari sistem alaya sebelumnya namun dengan berbagai komponen baru yang lebih tidak manusiawi lagi yang mana alih-alih terhubung langsung dengan otak pilot yang masih hidup ketika sistem tersebut digunakan komponen tambahan lainnya yaitu adalah sebuah organ otak dari salah satu karakter lainnya yang kita kenal sebagai Aindalton dalam season 1 sebelumnya tidak seperti efek penggunaan dari sistem alaya biasa yang akan merusak berbagai fungsi organ tubuh dari pilotnya sebagai resiko penggunaan yang terlalu berlebihan sistem alaya tipe E ini mengecilkan resiko penggunaannya tersebut melalui keberadaan dari otak Aindalton yang diawetkan dan dengan menyerahkan kendali tubuh pilotnya tersebut ke sistem alaya tipe E otak yang berisikan kesadaran Aindlah yang akan menanggung segala resiko dari sistem alaya sehingga tidak akan membahayakan nyawa dari pilotnya oh iya, meskipun ketika tubuh pilot diambil alih oleh sistem alaya tipe E pilot sendiri masih memiliki tugas yang cukup penting yaitu memilih setiap target musuh yang akan dilawan jadi tanpa adanya keberadaan fisik seorang pilot, sistem sama sekali tidak bisa digunakan untuk persenjataan dalam bentuk prototipe dari Vidar ini yaitu diantaranya ada proto burst saber pada bagian backpack sebuah rifle laras panjang, dan yang terakhir ada sepasang handgun pada bagian armor depan oh iya, untuk burst saber sendiri, itu merupakan persenjataan prototipe yang nantinya akan digunakan Vidar namun dengan peletakan yang telah disesuaikan ulang untuk armor bagian luar, uniknya prototipe ini memiliki pewarnaan armor dengan kombinasi warna yang gelap serta memiliki desain armor bagian kepala yang sepertinya disengaja untuk menyembunyikan bagian dari wajahnya tersebut nah setelah selesai dengan berbagai pengujian, Vidar adalah bentuk akhir dari prototipe tersebut yang telah memiliki penampilan yang disempurnakan untuk bagian dalam seperti cockpit, gandang Vidar memiliki karakteristik cockpitnya sendiri yang telah dirancang sedemikian rupa untuk penggunaan dari sistem alaya tipe E dan menariknya, ketika sistem alaya tipe E diaktifkan, berbagai struktur cockpit akan sedikit berubah dengan menampilkan layar dari pengaktifan sistem oh iya nih, ada sebuah pengaturan khusus yang membuat reaktor Ahab dari Kimaris dalam bentuk penyamaran ini tidak bisa diidentifikasi sebagai gandang frame Kimaris alasannya adalah karena penambahan dari reaktor Ahab lainnya yang ada pada bagian backpack telah membuat gelombang Ahab kembar yang dihasilkan oleh Kimaris akan tersamarkan yang mana dikatakan bahwa sejatinya setiap pembuatan dari reaktor Ahab termaksud itu pada gandang frame akan memiliki gelombang frekuensi yang berbeda meskipun itu dibuat memiliki struktur yang sama dan dengan demikian, cara inilah yang membuat gandang frame Kimaris tidak diketahui sebagai salah satu dari 72 gandang frame yang pernah ada untuk perlengkapan tempur, Vidar memiliki sepasang burst saber yaitu sebuah senjata pedang berbila tipis yang dapat digunakan untuk serangan menusuk dan karena senjata memiliki komponen yang terpisah antara gagang pegangan dengan bilahnya bilah juga dapat digunakan sebagai alat peledak dan akan dapat digantikan dengan bilah cadangan lainnya untuk perlengkapan tempur lainnya, Vidar juga memiliki sebuah rifle dan handgun yang sama seperti dalam bentuk prototipenya selain itu terdapat sebuah senjata lainnya berupa dua bilah yang terlipat pada bagian armor telapak kaki yang dapat digunakan untuk serangan seperti menendang ataupun menghentakan kaki dalam cerita, Vidar digunakan pilotnya untuk berbagai misi seperti menghentikan sekelompok pemberontak dari koloni luar angkasa yang mencari kemerdekaan serta misi untuk menyelidiki perihal adanya mobile armor di planet Mars dan yang terakhir, Vidar dan pilotnya juga pernah hadir dalam kudeta yang dilakukan oleh Megalus di markas Galarhon yang hampir memiliki pertarungan panjang dengan berbatos dan Mikasuki apabila Megalus tidak menghentikan Mikasuki pada waktu itu dan setelah Galeo mengungkap identitas aslinya sebagai anak dari badun family di mata dunia disitulah Vidar diubah ke bentuk aslinya sebagai Kimaris Vidar dengan perlengkapan tempur luar angkasanya yang siap untuk melawan Bael sub indo by broth3rmax Terima kasih.